Bab 1126, nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai, plus matikan mengatur ulang. Demi kepentingan sekte tersebut, mustahil bagi lansiang untuk memindahkan ribuan murid elit ke Lucen. Kecuali, Lucen memiliki pertukaran manfaat yang sesuai. Hilangnya istana Senmu akan ditanggung olehku. Melihat lansiang sedang dalam perjalanan, Lucen tidak bisa menahan kegembiraannya, dan segera menepuk dadanya untuk berjanji, tolong minta tuan istana untuk menentukan harga. Karena kamu adalah yang mulia alkimia peringkat 9, ayo serahkan dengan ramuan. Lansiang memandang Lucen dengan setengah tersenyum, dan menawarkan harga, 10 juta pil abadi 9 pola, 1 juta pil alkimia 9 pola, 100 ribu pil kesengsaraan surga berpola 9, 10 ribu pil 5 pola yang mulia dan Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut, Lansiang adalah singa yang membuka mulutnya. Uh, saudari Lansiang, meskipun Lucen adalah seorang kultifator alkimia tingkat tinggi, Kamu menginginkan terlalu banyak. Bahkan 10 lucen tidak dapat membuat begitu banyak pil. Orang sungguhan yang mendominasi menjadi cemas dengan segera. Itu urusannya, dia menginginkan orang-orang dari istana Sen Musaya, bagaimana dia bisa melakukannya tanpa membayar harganya. Lansiang tidak menganggapnya serius, terlebih lagi, harga yang ditawarkan oleh istana tidak banyak. Jika dipikir-pikir, jika Anda mengirim seribu murid ke benua tengah, keuntungannya akan jauh lebih banyak. Bahkan ada yang lebih baik harta jenius, tapi tidak ada jiwen dan itu hanya obat. Memang, kualifikasi istana Master Lan tidak tinggi, tapi saya tidak bisa membuat begitu banyak pil, dan saya tidak punya banyak waktu untuk membuat pil binatang. Lucen mengangguk, mengakui bahwa Lansiang benar. Kapan kamu akan mengirimkan ramuan yang aku inginkan, dan kapan kamu akan datang untuk mengambilnya? Lansiang memandang murid-murid Sen Mu yang kecewa, lalu tersenyum dan berkata kepada Lucen, saya melihat mereka benar-benar ingin pergi bersamamu, jadi jangan mengecewakan mereka. Karena generasi muda berani mengajukan permintaan ini kepada istana Master Lan, wajar jika mereka tidak akan kecewa. Lucen tersenyum, dan kemudian beralih ke topik, saya akan berhenti berlatih di bawah pil yang mulia. Saya tidak punya banyak waktu. Izinkan saya memberi harga lain untuk istana Master Lan. Ceritakan padaku kisahnya. 10.000 pil mulia 9 pola, 1.000 pil suci 9 pola. Begitu kata-kata Lucen jatuh, semua orang terkejut. Petik 2 titik titik titik. Pil mulia 9 pola, pil suci 9 pola. Lansiang tercengang, dan memiliki dua keraguan, entah dia salah dengar, atau Lucen salah mengatakannya, saya hanya membutuhkan 10.000 pil mulia 5 pola sebelumnya. Jangan berpikir bahwa istana ini tidak mengetahui bahwa alkimia dari ramuan tingkat 9 juga terbatas untuk ramuan tingkat tinggi. Sangat mudah untuk berhasil dalam menyempurnakan ramuan 5 pola, dan kegagalannya lebih tinggi jika Anda menyempurnakan ramuan 9 pola. Dan, tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan 1 dari 10 bac mungkin tidak berhasil, yang merupakan pemborosan bahan. Juga, Saint Pils tidak dapat disempurnakan pada level alkimia, bahkan jika Anda adalah seorang alkemis tingkat 9, Anda harus menjadi seorang alkemis. Mendengar kata-kata Lansiang, Lucen menjawab, Tuan Istana Lan, Anda tidak perlu mempertanyakan alkimia saya, selama Anda setuju, ada kesepakatan. Tuan muda, transaksinya terlalu jelek, bisakah Anda mengubahnya? Wanner menarik ujung jubah Lucen, dan berkata dengan suara rendah, para senior Wanner semuanya berbakat, bukan barang. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan detailnya. Berbagai sekte memeras otak mereka dan mengirim bakat ke benua tengah dengan imbalan sejumlah besar sumber daya. Ini sebenarnya sebuah transaksi, bukan? Petik 2, Lucen terkeke, dan berkata lagi, atau dari sudut pandang lain, berdagang seni bela diri adalah bakat. Bagaimana orang biasa bisa memenuhi syarat untuk berdagang? Ini, sepertinya sangat masuk akal. Wanner pusing saat mendengarnya, dia sepertinya mengerti tapi setengah mengerti. Lucen, saya tidak perlu mempertanyakan pil yang mulia Ji Wen, tapi saya benar-benar ingin tahu dari mana pil Ji Wen Sein Anda berasal. Lan Siang bertanya, apakah Anda meminta bantuan seseorang dari Danzong? Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Ketika Lucen melihat ke arah Lan Siang, ada ekspresi menggali lubang di matanya. Memang benar, Danzong tidak bisa menyempurnakan Sein Pil, dia pasti adalah pil sage. Itu karena batas atas alkimia api binatang adalah pil yang mulia. Sein Dan, kamu harus menggunakan tembakan darat, dan kebakaran tanah. He he, dia dan Firefox sudah memilikinya, tetapi tidak ada tempat untuk menguji alkimia di Wastelen Timur, jika tidak, dia dan Firefox akan mendapatkannya kembali. Terlebih lagi, dia dengan cerdik mengusulkan seribu pil suci sembilan pola, yang dibuat khusus untuk Lan Siang. Lan Siang adalah majikan Waner, dan juga kekasih impian majikannya, dan pernah memberinya bantuan untuk memberikan cairan esensi roh, jadi dia tidak keberatan mendukung Lan Siang. Terlebih lagi, selama bahannya tersedia, tidak perlu banyak waktu untuk memurnikan seribu sein pills. Jika seseorang memurnikan seratus ribu pil kesengsaraan surgawi, satu juta pil alkimia, dan satu juta pil abadi. Bahkan jika bahannya sudah tersedia dan ramuan dalam jumlah besar dimurnikan, itu akan memakan waktu hingga tahun monyet. Lebih penting lagi, hanya ada sedikit orang suci di seluruh Wastelen Timur, mereka hanya horny, dan Lan Siang adalah salah satunya, dan dia adalah orang yang relatif kuat, nomor dua setelah nenek moyang para martir. Kali ini saya pergi ke Gunung Zensou untuk melawan binatang buas tingkat sebelas. Guru sendiri sangat berbahaya. Jika ada lebih banyak Lan Siang yang bisa membantu, itu akan jauh lebih aman. Jadi, Lucen sedang menggali lubang secara sengaja atau tidak sengaja. Bisakah kamu menyempurnakan sein pill? Lan Siang sangat bingung. Ya, selama pil binatang tingkat kesebelas ada, saya bisa menunjukkan cara memperbaikinya saat itu juga. Lucen berkata dengan percaya diri. Tidak ada pil binatang tingkat kesebelas di istana ini. Saya juga tidak punya, jadi guru akan pergi ke Gunung Zensou untuk bertarung. Gunung Zensou adalah tempat yang berbahaya, tidak aman baginya untuk pergi sendirian. Tuan Istana Lan bisa membantu tuanku. Mendengar ini, Lan Siang tersadar, Nak, kamu benar-benar memusatkan perhatian padaku. Mengapa ada begitu banyak air buruk di perutmu? Selama masih ada beberapa pil binatang tingkat kesebelas, junior ini dapat memurnikan 2000 pil suci berpola sembilan. Kamu dan tuanku adalah setengah dari satu sama lain. Ada pun apakah pil suci 1009 pola dapat membantu kalian berdua menjadi raja sejati, itu tergantung kalian berdua beruntung. Lucen tersenyum, dan secara provokatif lagi, tuanku sangat berbakat dan memiliki kemungkinan untuk menjadi raja sejati, tapi aku tidak tahu tentang tuan Istana Lan. Petik 2 Saudari Lan Siang juga dimiau saat itu, tapi sayangnya bakatnya muncul terlambat, dia melewatkan masa emas budidaya, dan juga kehilangan kesempatan untuk belajar di benua tengah. Orang sungguhan yang mendominasi menyela, jika dia memiliki sekelompok Jiwen Seinpils untuk membantunya, dia pasti akan menjadi raja sejati. Saat ini, Lan Siang juga terdiam, dan pikirannya berperang. Dengan Tuhan, persyaratan yang dia tawarkan ditujukan untuk semua murid kelas menengah dan atas di Istana Senmu. Namun, kondisi yang diberikan oleh Lucen agak berlawanan, hanya untuk kekuatan tempur kelas atas. 10.000 pil mulia sembilan pola dapat mempromosikan yang mulia dengan talenta bagus di Istana Senmu. 1.000 pil suci sembilan pola ditujukan padanya, dan dia adalah satu-satunya orang suci di Istana Senmu. Jika memang ada 1.000 pil suci sembilan pola, ada apa jika ketua istana menyetujuinya? Istana Senmu tidak pernah menjadi raja sejati. Jika Anda memiliki kesempatan ini, putra ini adalah yang mulia alkimia peringkat sembilan, dengan pencapaian tinggi dalam alkimia, dan juga murid dari Patriark Suantian, dengan kredibilitas tinggi. Beberapa tetua Istana Senmu di belakangnya mencoba membujuk mereka. Setelah beberapa saat, Lan Siang membuat keputusan, saya menjadi orang suci lebih awal dari Badao, dan bakat saya lebih tinggi dari Badao. Jika Badao bisa menjadi raja, saya juga bisa. Saya setuju dengan sumber daya yang Anda berikan. Kamu membuat ide istana ini, dan itu menjadi kenyataan. Namun, jika bispil sudah ada dan kamu tidak dapat menyempurnakan Saint Pil, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Juga, Pil bijak harus memiliki sembilan baris pil, jika ada yang hilang, tidak mungkin mengambil seseorang dari istana ini. Kata-kata Lucen akhirnya merangsang semangat bersaingnya. Selain itu, Jiuwen Saint Pil memiliki kualitas yang sangat tinggi, bahkan di benua tengah, sangat langka, dan bahkan jika ada, seseorang tidak mampu membelinya. Dia tidak bisa menolak Jiuwen Saint Pil, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menjadi raja sejati. Untuk menyempurnakan Saint Pil, Anda memerlukan bispil urutan ke-11. Tidak ada tempat untuk membelinya, jadi Anda harus mencarinya. Jika Lucen ingin menipunya agar berkelahi, dia tidak akan setuju, dan dia tidak akan bertindak sebagai preman Lucen. Tetapi jika orang yang mendominasi ingin pergi, itu masalah lain. Dia tahu bahwa Daois-Daois sangat berat, dan jika dia pergi ke sana, dia akan hampir mati. Dia tidak ingin mendapat masalah dengan Daois-Daois, dia harus membantu Daois-Daois. Terima kasih, Tuan Istana Lan. Lan Siang menyetujui persyaratan Lucen dan juga setuju untuk mengambil tindakan, yang membuat Lucen sangat gembira. Dengan bantuan satu orang bijak lagi, akan lebih aman untuk pergi ke Gunung Zensou, dan dua orang bijak akan cukup aman untuk melawan binatang buas tingkat ke-11. Setidaknya itu jauh lebih bisa diandalkan daripada Xiaoyu yang tidur nyenyak di Chaos Orb. Xiaoyu tumbuh terlalu lambat. Saudari Lan Siang, kamu sangat baik padaku, aku bersedia. Orang asli yang mendominasi sangat bersemangat, dan dia kekurangan janji empat kata, tetapi dia belum mengatakannya. Berhenti, jangan bicara omong kosong, hati-hati aku menutup mulutmu. Lan Siang dengan tegas menyela orang sungguhan yang sombong itu, kalau-kalau orang sungguhan yang sombong itu melontarkan kata-kata selanjutnya. Tuan Istana Lan, tidak perlu menunda lagi, ayo berangkat sekarang. Kata Lucen, apakah mereka juga ikut? Lan Siang menunjuk ke arah pasukan fanatik di belakang Lucen. Ya, kita perlu melawan beberapa binatang buas tingkat sembilan dan menggali bijih. Saya tidak akan mengganggu Istana Master Lan dengan masalah sepele ini. Lucen berkata, juga, ada kemungkinan besar konflik dengan klan binatang buas saat kita pergi ke gunung Zenshou kali ini. Aku membutuhkan Wan Er di sisiku. Lan Siang melirik ke arah Lucen, dan berkata, Wan Er bisa menemanimu ke Town Beast Mountain, tapi dia adalah gadis suci pohon suci, orang yang ditunjuk oleh Istana Zongzu Daling, dan dia tidak ada dalam daftar. Transaksi, tahu, Lucen mengangguk, murid senmu yang lain hanya mengikuti legionmu untuk sementara. Setelah kamu menguangkan ramuan itu, aku akan melepaskan identitas mereka sebelum mereka dapat secara resmi bergabung dengan legionmu. Setelah Lan Siang selesai berbicara, dia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke ruang resepsi. Tidak perlu duduk di susunan teleportasi di luar, kecepatan susunan teleportasi di luar terlalu lambat, dan itu akan memakan banyak waktu, saatnya mencapai nanban. Kalian semua ikut denganku, Istana Senmuku memiliki susunan teleportasi internal, yang jauh lebih cepat daripada susunan teleportasi luar. Saudari Lan Siang sangat baik padaku, sehangat musim semi, yang mendominasi orang sungguhan buru-buru mengikuti, masih mengagumi mulutnya. Hanya saja wajah Lan Siang kosong, dan dia tidak menjawab, seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan sepertinya dia belum pernah mendengarnya. Berjalan keluar dari pintu belakang aula resepsi, seseorang memasuki bagian dalam Istana Senmu, dan yang ditemuinya adalah aura yang kaya dan vitalitas yang agung. Dan yang terlihat adalah pohon-pohon raksasa yang mengjulang tinggi dan megah yang tak terhitung jumlahnya tidak ada habisnya, yang sangat spektakuler. Ada pavilion indah yang dibangun di atas setiap pohon raksasa, dan ada pavilion yang tak terhitung jumlahnya untuk pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Murid-murid seluruh Istana Senmu, baik mereka yang bercocok tanam atau yang masih hidup, semuanya ada di pepohonan. Lan Siang memimpin semua orang untuk terbang ke kedalaman hutan, mendarat di puncak gunung, dan memasuki sebuah gua besar dengan beberapa susunan teleportasi di dalamnya. Susunan teleportasi itu sangat besar sehingga 10 ribu orang dapat berdiri di atasnya tanpa masalah. Ini, susunan teleportasi khusus yang menuju ke rumahku. Fei Long berlari ke susunan teleportasi dan berkata dengan terkejut. Apakah kamu dari keluarga Nangong? Lan Siang melirik Fei Long. Junior Nangong Zilong, ayahku adalah Nangong Kaitai. Kata naga gemuk, jadi kamu adalah putra dari keluarga Nangong, tidak heran kamu mengenali susunan teleportasi khusus dari keluarga Nangong. Lan Siang mengangguk, lalu berkata, keluarga Nangong telah menjaga Yaoshan selama beberapa generasi, dan Istana Senmu saya adalah dukungan dari keluarga Nangong. Jika keluarga Nangong tidak dapat menekan monster, Istana Senmu saya akan mengirimkan sejumlah besar elit untuk membantu. Itu sebabnya kalian ada di sini. Susunan teleportasi khusus keluarga. Hanya saja keluarga Nangongmu sangat kompetitif dan jarang menyelamatkan Istana Senmu. Susunan teleportasi ini tidak digunakan selama beberapa dekade. Mendengar hal tersebut, Fei Long tiba-tiba tersadar, tak heran ayahnya selalu menenangkan anjingnya setiap kali bertarung sengit dengan Yaosu. Ternyata ada dukungan rahasia. Ayo naik. Setelah Lan Siang selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang melangkah ke susunan teleportasi. Setelah itu, orang lain juga berjalan dengan tertib, kecuali Gauhai tidak naik, dan masih ada beberapa hal yang diatur di sekitar susunan teleportasi. Kamu adalah seorang penyihir arai. Ketika Lan Siang melihat bahwa apa yang diatur Gauhai adalah pil hewan, batu roh, atau bahkan bahan aneh, dia bisa melihat sekilas jalannya. Junior Beiming Li Hai, ayahku Beiming sangat luas. Gauhai menjawab sambil terus mengatur, Junior ini menambahkan beberapa material ke susunan teleportasi, sehingga kecepatan transmisi susunan teleportasi akan lebih cepat dan menghemat waktu. Ternyata dia adalah putra tertua dari keluarga Beiming di Gurun Barat. Lan Siang tiba-tiba menyadari, dan kemudian melirik ke arah Lucen, wilayahmu tidak tinggi, dan kemampuanmu untuk menggali. Orang tidaklah kecil. Kamu bahkan telah menggali putra-putra Namong dan Beiming. Kamu kecanduan menggali. Mungkinkah itu menjadi bahwa bahkan murid-murid istanaku sangat pandai menggali orang. Saya ingin menggali. Kemampuan murid saya untuk memburu orang dapat berhenti pada titik ini, dan masih ada lagi. Pria sejati yang mendominasi itu tertawa, dan kemudian memberi isyarat ke arah Harimau Kurus dan Gunung Pendek, bocah Kurus itu adalah putra Dong Fang Wudi, dan anak laki-laki pendek itu adalah putra Simen Ying Hao, semua ahli waris dari empat keluarga besar telah diambil oleh Lucen. Jadi, pasukannya sangat kuat, dengan empat kastor, lingkaran sihir, jimat, dan organ lengkap, bahkan kekuatan utama di benua tengah pun tidak begitu lengkap. Petik 2. Setelah anak-anak ini dewasa, bukankah pasukan Lucen akan bisa mengamuk? Lan Siang terkejut. Tidak. Jadi sebagai senior, kamu harus membantunya. Pasukannya kekurangan sekelompok dokter. Mendominasi dan nyata. Itu tergantung pada apakah alkimianya cukup memenuhi syarat untuk ditukar dengan muridku. Lan Siang melirik ke arah Lucen yang melepas jubah alkimianya, dan berkata begitu. Dengan Gao Hai menambahkan lingkaran sihir tambahan, kecepatan lingkaran teleportasi ini menjadi lebih cepat. Setelah setengah jam, di keluarga Nangong, di dalam pangkalan teleportasi rahasia, formasi teleportasi raksasa tiba-tiba muncul bersama ribuan orang. Junior Nangong Kaitai bertemu dengan Istana Master Lan dan Patriark Suantian. Di pinggiran susunan teleportasi, Nangong Kaitai muncul, memberi hormat pada Lan Siang dan Daois-Dois dengan hormat. Susunan teleportasi yang didedikasikan untuk Istana Senmu dan keluarga Nangong ini belum digunakan selama beberapa dekade. Begitu ada tanda-tanda teleportasi, penjaga akan segera memberi tahu Nangong Kaitai. Nangong Kaitai tidak tahu mengapa Istana Senmu menggunakan susunan teleportasi, tetapi dia tidak berani mengabaikannya, dia sudah lama berada di sini. Namun, yang tidak disangka Nangong Kaitai adalah sejumlah besar orang muncul dalam formasi teleportasi, tidak hanya murid Senmu, tetapi juga murid Suantian, dan bahkan putranya yang gendut. Tentu saja kemunculan Lan Siang dan Dao Daoren semakin mengejutkannya. Jika Fei Long tidak menjelaskan tepat waktu bahwa semua orang akan pergi ke Bismounten di kota Nanman dan datang ke keluarga Nangong untuk transit, dia akan mengira sesuatu yang besar telah terjadi di Wastelen Timur. Empat keluarga besar bangsawan Donghuang, Simo, Nanman, dan Bei Yuan semuanya memiliki formasi teleportasi khusus yang mengarah satu sama lain, dan kecepatannya sangat cepat. Cara tercepat, paling langsung dan benar untuk membuka keluarga Dongfang dari wilayah Desolate Timur ke wilayah Barbar Selatan adalah susunan teleportasi khusus keluarga Nangong dan keluarga Dongfang. Ketika Lan Siang membawa semua orang ke keluarga Nangong, dia dipindahkan ke keluarga Dongfang. Oleh karena itu, Lan Siang hanya meminta maaf kepada Nangong Kaitai, dan kemudian memimpin kerumunan ke formasi teleportasi khusus keluarga Timur. Tuan Istana Lan, kenapa kamu tidak beristirahat di rumah kecil sebentar sebelum pergi? Leluhur Suantian, bagaimana kalau minum secangkir teh spiritual sebelum pergi? Lu Chen, lama tidak bertemu, suruh semua orang duduk. Nangong Kaitai dalam keadaan linglung, tidak peduli bagaimana dia menariknya, dia tidak bisa menahannya. Dua bos besar Istana Shenmu dan Suantian Daozong datang dan akan pergi dalam sekejap, yang membuat dia, Kepala Patriark Nangong, merasa sangat malu. Zilong, kamu akhirnya pulang, kenapa kamu pergi? Nangong Kaitai tidak punya pilihan selain mengolok-olok putranya, aku akan pergi, kamu. Kamu, kamu, kamu berada dalam bencana ketiga di langit, cepat datang ke sini. Dan perhatikan baik-baik dirimu sebagai A-Ayah. Ayah, selamat tinggal. Ayah, selamat tinggal. Ayah, hati-hati. Fei Long menaiki susunan teleportasi dengan tegas, dengan wajah gemuk penuh senyuman, dan melambai penuh semangat ke Nangong Kaitai. Anak nakal. Nangong Kaitai mengerutkan kening, jika bukan karena kehadiran dua bos besar itu, dia pasti akan membawa Fei Long dan memukulinya. Pada saat ini, Gao Hai menyelesaikan lingkaran sihir tambahan, dan lingkaran teleportasi khusus juga diaktifkan. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan semua orang menghilang. Di tempat kejadian, hanya Nangong Kaitai yang tersisa berantakan tertiup angin. Setelah beberapa jam, Nanban, Town Beach Mountain, keluarga oriental, pangkalan teleportasi rahasia. Junior Dongfang Wudi, saya telah bertemu dengan kepala istana Lansiang, dan saya telah melihat orang sungguhan yang mendominasi. Saat semua orang muncul, mereka mendengar suara nyaring. Dongfang Wudi menerima transmisi suara kesadaran spiritual Nangong Kaitai, dan dia telah lama menunggu di sini. Patriark Dongfang, tidak perlu bersikap sopan, aku akan merepotkanmu saat aku datang. Orang asli yang mendominasi mengangkat tangannya dan berkata demikian. Bagaimanapun, keluarga timur ada di Nanman, bukan kekuatan desolation timur, dan orang nyata yang mendominasi datang ke wilayah tersebut, jadi dia harus bersikap sopan. Setelah berbahasa basi, Dongfang Wudi memimpin semua orang menjauh dari pangkalan teleportasi rahasia, melewati bagian dalam keluarga Dongfang, dan tiba di kota pertahanan Gunung Zenshou. Kota pertahanan Gunung Zenshou sangatlah istimewa. Ada total 50 tembok, yang masing-masing memiliki banyak jebakan, mengunci jalan keluar monster ke dunia luar. Tetapi pada saat ini, suara pembunuhan di kota pertahanan terdengar keras, dan para ork menyerang kota tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, para ork menyerang kota setiap hari, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya dan tidak ragu-ragu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Invincible Timur menghela nafas. Awalnya, keluarga Dongfang melarang orang luar memasuki Gunung Zenshou, bahkan Lucen, karena di dalamnya terlalu berbahaya. Namun, ketika dua bos besar datang ke Wastelen Timur, sulit baginya untuk menolak. Ayah, para ork memukul sangat keras, sepertinya apa yang melampiaskan. Kata Harimau Ramping, sejak penutupan alam rahasia Dunhuang di tanah air timur Anda, para ork menjadi seperti ini. Saya curiga para ork telah menderita kerugian di alam rahasia Dunhuang dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Kemudian mereka akan menyerang keluarga Timur saya. Setelah Dongfang Wudi selesai berbicara, dia melihat ekspresi Lucen dan yang lainnya menjadi aneh. Mungkinkah, para ork menderita karenamu di alam rahasia Dunhuang? Meski Dongfang Wudi adalah orang yang sembrono, namun pikirannya sangat luwes. Ketika dia melihat ekspresi Lucen dan yang lainnya, dia segera menghubungkan masalahnya. Ayah, tebakanmu benar, para ork dipukuli habis-habisan oleh kami di alam rahasia Dunhuang. Harimau Ramping mengakui, mainkan dengan baik, mainkan dengan baik, mainkan dengan baik. Invincible Timur sangat gembira, terutama bakat seni bela diri Hei Luo dari ras ork, yang dipukuli oleh bosnya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dan hampir mati di tangan bosnya. Oh, kapan kamu mengenali orang lain sebagai bos? Itu Lucen. Yah, Lucen melakukan pekerjaannya dengan baik, mempertontonkan prestis seumat manusia kita. Dongfang Wuxiao tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresinya sedikit berubah. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Para ork memiliki seniman bela diri bernama Hei Luo. Harimau Ramping mengangguk. Orang itu, aku salah. Ingat, dia adalah putra Hei Shi, yang mulia ork. Dongfang Wudi tiba-tiba tersadar, lalu tertawa, pantas saja klan binatang buas menyerang kota gila-gilaan selama ini. Ternyata anak Hei Shi menderita di tanganmu. Hei Shi menahan nafas dan tidak punya tempat untuk melampiaskan, dan kemudian dia melampiaskan kemarahannya pada keluarga timur kami. Datang. Patriark Dongfang, kenapa saya tidak keluar dan menyuruh mereka pergi? Orang asli yang mendominasi melirik pertempuran sengit di dinding depan, dan menggoda Dongfang Wudi. Aduh, orang aslinya bercanda, ini tidak boleh dilakukan. Dongfang Wudi dengan cepat berkata, ada juga keseimbangan kekuatan tempur di sisi gunung kota binatang, dan orang suci ke atas dilarang muncul. Jika kamu bergerak, titik keseimbangan ini akan rusak, dan para ork pasti akan mengirim keluarkan orang-orang kuat. Dan keluarga timur saya tidak akan mampu melawan. Pada saat itu, Benua Tengah juga akan mengirimkan orang-orang kuat. Ini akan menjadi perang habis-habisan antara ras manusia dan binatang, dan tidak ada yang mampu memikul tanggung jawab ini. Oke, mari kita beralih ke topik, bagaimana Anda mengirim saya ke Gunung Zenshou. Wajah orang asli yang mendominasi menjadi serius, jadi dia berhenti menggoda Dongfang Wudi. Junior masih ingin membujuk kedua seniornya, jangan memasuki bis mountain. Dongfang Wudi berkata dengan sungguh-sungguh, ada kaisar binatang tua di Gunung Zenshou. Dia keluar untuk berpatroli di gunung dari waktu ke waktu. Jika kamu bertemu dengannya, kamu bahkan tidak berpikir untuk kembali. Kaisar binatang harus duduk di sarang binatang itu. Apa yang dia kehabisan? Orang asli yang mendominasi bertanya. Masalah ini, sebaiknya kamu bertanya pada Lucen. Dongfang Wudi melirik Lucen dan mengangkat bahu. Segera, orang asli yang sombong dan mata lansi yang tertuju pada Lucen. Nah, bis emperor tua itu, kan? Lucen terkejut, dan hanya bisa dengan jujur berkata, aku pernah selingkuh sebelumnya, tapi aku tidak menyangka lelaki tua ini akan menyimpan dendam begitu banyak. Tujuannya berkeliaran mungkin untuk membalas dendam padaku. Setelah mendengarkan keluhan Lucen, orang asli yang mendominasi tiba-tiba menyadari, teringat bahwa Lucen pernah berkata bahwa dia mendapat 5.000 kati darah kaisar binatang tua itu. Tapi lansi yang tidak mengetahui hal ini, dan matanya langsung menjadi aneh. Sial, anakmu sangat cakep. Bahkan bis emperor tua dari town Beast Mountain telah bertarung melawannya, dan dia bahkan membodohi bis emperor lama. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini bisa bertahan. Kaisar binatang tua itu telah hidup selama 100.000 tahun, dan dia telah menjadi roh binatang tua. Tidak apa-apa jika dia tidak menipu orang lain. Bisakah orang lain menipunya? Lansi yang benar-benar tidak mengerti kemampuan seperti apa yang dimiliki Lucen untuk membunuh seorang kaisar binatang tua hidup-hidup. Untuk apa kalian semua melihatku? Lucen tersipu dan berkata dengan sedikit malu. Aku sedang melihatmu, anak kecil. Lansi yang memandang Lucen sambil setengah tersenyum, dan berkata, Saya sangat penasaran, dan saya benar-benar ingin tahu, bagaimana Anda bisa mendapatkan raja binatang tua itu ke tangan Anda. Itu tidak disengaja. Lucen terkekeh, dan mengambilnya begitu saja. Saya tidak akan memberitahu Lansi yang bagaimana tepatnya dia berbuat curang. Bagaimanapun, ini terkait dengan esensi darah kaisar binatang tua, jadi jangan biarkan masalah ini keluar. Oke, jangan khawatir tentang hal semacam ini, ayo pergi ke sini. Begitu Dongfang Wudi mengulurkan tangannya, dia memimpin ke depan. Untuk mengirim Lucen dan yang lainnya ke gunung, mereka tidak boleh keluar melalui depan kota. Berbenteng. Meskipun Lansan dan Dawis-Dawis telah menahan aura mereka, yang lain tidak tahu bahwa mereka adalah orang suci, tetapi para ork menyerang kota, begitu mereka keluar dari depan, mereka akan terlihat. Keluarga Dongfang sebagai keluarga institusi. Tentu saja, tidak mudah mempertahankan kota. Tentu saja, ada jalan rahasia di dalam kota yang mengarah langsung keluar kota. Dongfang Wudi memimpin semua orang ke ruang perang. Buka pintu masuk terowongan tersembunyi. Terowongan rahasia ini sangat besar, dengan diameter 10 kaki, dan langsung masuk ke dalam tanah sejauh ratusan kaki. Terowongan lebar ini digunakan untuk mengangkut sejumlah besar pasukan keluar kota bila diperlukan, dan mengejutkan para ork. Oleh karena itu, ribuan orang tidak akan merasa bahwa terowongan itu sempit ketika mereka masuk, dan terowongan tersebut digali begitu dalam sehingga sepenuhnya menghindari induksi para ork yang kuat di tanah. Dongfang Wudi memimpin kerumunan maju melalui terowongan rahasia, dan setelah berjalan ratusan mil, mereka sampai pada pintu keluar. Pintu keluar ini sangat tersembunyi, tepat di bawah bukit yang terpencil dan terpencil. Apalagi letaknya jauh dari kota pertahanan, tidak ada ork, dan tidak ada binatang buas, jadi cukup aman. Semuanya, aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Aku harus menjaga kota pertahanan, jadi aku tidak bisa masuk dan mengambil risiko bersamamu. Kamu harus berhati-hati. Aku akan menunggumu kembali di kota pertahanan. Aku memberimu pengingatnya adalah, lebih baik memprovokasi binatang buas, jangan menarik ras binatang, jangan terbang jika tidak ada pekerjaan. Dongfang Wudi memberitahu semua orang, lalu menarik putranya Souhu ke samping, dan setelah memberikan beberapa instruksi, dia pergi melalui terowongan rahasia. Oke, semuanya, tolong ikuti aku. Slender Tiger menunggu ayahnya pergi, dan mengambil inisiatif untuk memimpin. Dia memimpin semua orang menjauh dari bukit terpencil, terjun ke hutan perawan, dan berjalan ke kedalaman Gunung Zen Souhu melalui hutan lebat. Gunung Zen Souhu penuh dengan pegunungan, hutan perawan, dan auman binatang buas. Ini adalah wilayah para ork, dan juga tempat berkembang biaknya binatang buas. Slender Tiger akrab dengan Town Beast Mountain, dan ini juga merupakan kampung halamannya. Namun, halaman rumahnya masih terbatas, dan tempat yang dia kenal hanya sepersepuluh ribu dari Gunung Zen Souhu. Karena dia hanya mengenal pinggiran terluar Gunung Zen Souhu, dalam jarak seratus ribu mil. Setelah seratus ribu mil, dia tidak pernah masuk, sama seperti orang lain, matanya menjadi gelap. Belum lagi bagian terdalam dari Town Beast Mountain, Beast Lair. Namun, itu sudah cukup, semua yang diinginkan Lucen ada dalam jarak seratus ribu mil. Sesampainya di sebuah lembah dengan persimpangan tiga arah, Harimau Ramping berhenti dan melirik ke lembah di sebelah kanan, pergi ribuan mil ke kanan, barisan binatang buas tidak tinggi, ada peringkat ke-8 dan ke-9, kami ingin kebijihnya ada di sana, dan kesanalah kita akan pergi. Kemudian, Harimau Ramping melihat ke lembah di sebelah kiri, ribuan mil ke kiri, Anda akan menemukan binatang buas tingkat tinggi. Ada binatang buas tingkat 10, dan bahkan binatang buas tingkat ke-11. Kami tidak bisa pergi ke tempat itu. Maksudmu, Badaw dan aku akan ke kiri. Lan Siang memandang ke lembah di sebelah kiri dan berkata begitu. Lan Siang adalah penguasa istana Senmu, dan statusnya terlalu tinggi. Slender Tiger tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Pertanyaan ini hanya dapat dijawab oleh Lucen, Tuan Lan dan Tuanku sama-sama orang suci. Jika kamu membunuh binatang buas tingkat ke-11, dan meminum pil binatang tingkat ke-11, jika kalian berdua pergi bersama kami, apa yang kamu lakukan? Di sini, jika kita bertindak sendiri-sendiri, akan sangat berbahaya jika tidak ada bengong dan pengawal yang mendominasi. Eh, belum tentu begitu. Muridku sangat cakep, dan ketika sesuatu terjadi, dia bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Kita tidak membutuhkan kita berdua untuk mengawalnya. Pria sejati yang mendominasi tertawa dan berkata, Saudari Lan Siang, ayo ke kiri, bunuh sekelompok binatang buas lebih awal, dan kembali lebih awal untuk mengawal anak-anak. Sombong, bagaimana kamu bisa menjadi Tuan seseorang? Bagaimana kamu bisa menjadi Patriark Suantian? Lan Siang Siu mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak puas, Gunung Zen So terkenal berbahaya, jadi kamu dapat yakin bahwa muridmu akan meninggalkan tempat perlindungan kami. Mereka semua berada di alam kesengsaraan surgawi, jadi inilah waktunya bagi mereka untuk menjelajah sendiri, jika tidak, bagaimana mereka bisa tumbuh. Orang asli yang mendominasi menjelaskan, Kamu benar-benar kejam, kamu rela melepaskan, tapi istana ini tidak rela. Lan Siang melirik Waner, lalu menatap ribuan murid Zenmu, dan berkata, Murid dan muridku semuanya adalah harta istana Zenmu, dan aku tidak ingin mereka mempertaruhkan nyawa mereka di kota Beast Mountain. Petik 2. Ini, orang asli yang mendominasi itu tersedak, dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia benar-benar ingin berduaan dengan Lan Siang, tujuan utama perjalanan mereka adalah untuk melawan binatang buas dan mendapatkan pil binatang. Jika Lan Siang tidak ingin pergi tanpa pergi, bagaimana dia bisa melawan binatang buas itu? Mengandalkan dia sendiri, binatang buas tingkat 10 tidak menjadi masalah, tetapi binatang buas tingkat ke-11 tidak begitu mudah untuk dilawan. Dia masih sedikit yakin untuk mengalahkan binatang buas tingkat ke-11 yang lemah itu. Jika tidak ada binatang buas tingkat ke-11 yang lemah, tetapi bertemu dengan binatang buas tingkat ke-11 yang normal, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Jika dia bertemu dengan binatang buas tingkat ke-11 yang kuat, dia mungkin bahkan tidak akan bisa melarikan diri, dan dia akan dikalahkan oleh binatang buas itu secara langsung. Tuan Istana Lan, alasan mengapa Gunung Zensou berbahaya terutama karena ras binatang. Selama kita tidak ketahuan oleh ras binatang, bahayanya umumnya tidak tinggi. Pada saat ini, Harimau Ramping di halaman rumah berkata, tempat yang kita tuju, peringkat binatang buas tidak tinggi, baik peringkat ke-8 atau peringkat ke-9, dan kita dapat mengatasinya dengan kekuatan tempur kita. Apa itu terlebih lagi? Bos kita sama kuatnya dengan yang mulia, dan memiliki banyak cara, cukup untuk menjadi pendamping kita. Petik 2 Aku tidak mengkhawatirkan kekuatan tempur Lucen. Aku khawatir Lucen akan ditemukan oleh kaisar binatang tua itu. Bukankah kalian semua sudah selesai? Lan Siang berkata begitu. Tuan Istana Lan, mohon jangan khawatir, jika saya benar-benar bertemu dengan kaisar binatang yang lama, saya tidak takut padanya. Lucen tersenyum dan berkata, jika saya menipu dia sekali, saya bisa menipu dia untuk kedua kalinya. Saya punya cara untuk memasukkannya ke dalam perangkap. Faktanya, ini hanya Lucen yang menghibur Lan Siang, dia tidak yakin dia akan menipu kaisar binatang tua itu lagi. Kaisar binatang tua itu ditipu olehnya terakhir kali, berharap dia bisa mencabik-cabiknya. Jika mereka bertemu lagi, diperkirakan kaisar binatang tua itu tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara, sehingga dia akan langsung datang dan membunuhnya. Bahkan jika Lan Siang dan guru mengawalnya, itu tidak akan membantu. Dia adalah kaisar binatang, dan tak seorang pun di sini yang menandingi kaisar binatang, bahkan seorang suci pun tidak. Oleh karena itu, tidak ada gunanya. Lan Siang dan guru bersama mereka, adalah raja untuk membunuh binatang buas tingkat tinggi sesegera mungkin. Oke, kalau begitu hati-hati, kamu harus melindungi Waner bagaimanapun caranya, jika Waner kehilangan sehelai rambut pun, aku hanya bertanya padamu. Setelah beberapa kali dipermainkan oleh Lucen, Lan Siang akhirnya setuju untuk pergi ke kiri dan mengikuti orang sungguhan yang mendominasi untuk menemukan binatang buas tingkat tinggi. Saudari Lan Siang, aku pergi duluan, jika ada binatang buas tingkat 10 tanpa mata yang keluar, aku akan membunuhnya. Orang asli yang mendominasi sangat gembira dan memimpin dengan berjalan ke lembah di sebelah kiri untuk membuka jalan bagi Lan Siang. Aku tidak membutuhkanmu untuk memimpin, kamu harus ikut denganku. Tapi Lan Siang mengikuti, berjalan berdampingan dengan manusia sejati yang mendominasi, jangan khawatir tentang binatang buas tingkat 10, jangan buang waktu, kami sedang mencari binatang buas tingkat ke-11. Tidak, binatang buas tingkat 10 di sepanjang jalan juga harus dibunuh. Orang sungguhan yang mendominasi mengatakan demikian. Siapa yang ingin kamu bunuh? Muridku, mengapa Lucen ingin kamu membunuh binatang buas tingkat 10? Ambil pil binatang tingkat 10. Untuk apa Lucen menginginkan begitu banyak pil binatang tingkat 10? Memperbaiki pil yang mulia 9 pola? Jika tidak, bagaimana dia bisa memberi Anda 10 ribu pil yang mulia 9 pola? Aku pergi. Pantas saja anak ini terus mendesak bengong untuk ke kiri. Aku berani bilang dia sudah merencanakannya sejak lama, agar bengong akan menjadi premannya selama ini. Benar, begitulah cara Lucen mengaturnya. Kamu dan aku akan bergandengan tangan dan memiliki kekuatan tempur tak terbatas. Jika kamu membunuh mereka sepenuhnya, Lan Siang sangat marah, berbalik untuk mencari Lucen, hanya untuk menemukan bahwa Lucen telah lama menghilang, dan bahkan legion zelot dan ribuan murid Senmu telah hilang. Di lembah di sebelah kanan, Lucen memimpin kerumunan untuk berlari ratusan mil, tetapi dia tidak bisa melihat Lan Siang mengejarnya, jadi dia menghela nafas lega. Tuan muda, mengapa tiba-tiba Anda berlari begitu cepat? Waner menindak lanjuti dan bertanya. Aku takut pada Tuanmu, kata Lucen. Apakah kamu takut dengan apa yang akan dilakukan Tuan Ku? Aku khawatir dia, pukul aku. Lucen tersenyum. Tuan Ku memiliki kepribadian yang baik dan tidak akan memukuli orang. Kata Waner. Karakter yang baik, juga mencetak gol. Lucen menghela nafas, jika dia mengetahui seseorang telah menipunya, tidak peduli seberapa bagus kepribadiannya, dia harus menggunakan pisau dapur. Saudaraku, bukannya aku sedang membicarakan nenek moyang di belakang punggungnya. Nenek moyang sebenarnya punya hal seperti itu. Kali ini, Fei Long mengikuti, sedikit mengeluh. Yang mana yang dimiliki tuanku? Lucen bingung. Fokus pada seks dan hina teman. Kata naga gemuk. Hormati ukuran tubuhmu, apakah tuanku berteman denganmu? Lucen memukul Fei Long dengan mudah. Aduh, kakak, mohon lembut, sakit. Fat Long mengusap kepalanya yang sakit, dan berkata lagi, leluhur tua, tentu saja. Tidakkah mungkin berteman denganku? Dia adalah leluhur kita. Benar, dia dan kamu bukan teman. Kenapa kamu lebih menghargai seks daripada teman? Kata Lucen. Ini, sepertinya masuk akal. Fei Long terkejut sejenak, lalu berkata, tapi, leluhur sepertinya menyukai penguasa istana Senu. Salah, bukannya aku menyukainya, tapi aku sangat menyukainya. Lucen mengoreksi. Ya, ya, saudaraku, kamu benar sekali. Fei Long menganggup dengan tergesa-gesa. Namun, tuanku sepertinya tidak menyukai tuan-tuan muda. Tapi Waner menyela dan berkata pada Lucen. Seperti ini. Salah, tuanmu tidak sama dengan dia, tapi dia sebenarnya sangat menyukai tuanku. Lucen berkata dengan tegas, jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko untuk datang ke Town Beast Mountain, apalagi membiarkanmu ikut denganku. Benar-benar, Waner mengerutkan kening, setengah percaya. Meskipun dia pintar, dia bahkan tidak setengah hati dalam hubungan antara pria dan wanita. Kecuali Lucen, dia tidak berhubungan dengan lawan jenis, dan dia tidak bergosip di gerbang istana, jadi bagaimana dia bisa memahami ini? Sungguh, percayalah padaku, aku tidak tahu apa yang terjadi pada tuan dan tuan Lan sebelumnya. Kenapa tidak bersama? Tapi menurutku mereka bersenang-senang. Lu, Chen berkata sambil berjalan, alangkah baiknya jika itu benar. Waner menunjukkan senyum bahagia, dan dia juga berharap tuan-tuan muda bisa berpasangan dengan tuannya sendiri. Lembah itu sangat panjang, dan butuh ribuan mil untuk berjalan keluar dari lembah. Menghubungkan kemulut lembah adalah bagian lain dari hutan purba, di mana roh binatang sangat banyak, dan ada binatang buas yang mengaum di mana-mana, seolah-olah memperingatkan orang-orang bahwa ini adalah wilayah binatang buas. Namun, barisan binatang buas di hutan purba ini adalah peringkat ke-8 dan ke-9, dan jumlahnya tidak lebih dari peringkat ke-10. Itu adalah tempat perburuan legion fanatik. Yuli, perintahkan kamu pasukan untuk berburu, bunuh semua binatang buas yang bisa dibunuh, keluarkan pil binatang itu, bungkus darah binatang itu, dan serahkan semua sisa daging binatang itu kepadaku. Lucen berpikir sejenak, lalu berkata, kamu mungkin tidak bisa membunuh binatang buas peringkat 10 kuasi, jadi jangan memprovokasi dia jika kamu bisa. Binatang buas tingkat 8 setara dengan alam dewa pemurnian. Binatang buas tingkat 9 setara dengan alam kesengsaraan surgawi. Dan binatang buas tingkat kuasi 9 setara dengan 5 bencana di alam kesengsaraan surgawi. Binatang buas tingkat kuasi 9 sangat ganas dan kuat, dan Lucen tidak benar-benar ingin mengambil risiko dengan legion fanatik. Selain itu, pil binatang peringkat kuasi 9 bukanlah pil binatang peringkat 10, jadi tidak mungkin untuk menyempurnakan pil yang mulia. Untuk menyempurnakan pil kesengsaraan surga 9 pola, pil binatang tingkat 9 lainnya boleh-boleh saja, dan pil binatang tingkat kuasi 9 tidak selalu diperlukan. Dalam hal alat pengecoran, pil binatang tingkat kuasi 9 dapat menghasilkan senjata suci dengan kualitas terbaik. Namun, artefak suci dengan kualitas terbaik, tetap merupakan artefak suci, tidak akan jauh lebih baik dari artefak suci teratas. Bagaimanapun, ketika dia datang ke Town Beast Mountain, Lucen sedang mencari periperak. Begitu dia menemukan periperak, dia bisa melemparkan senjata raja tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, tidak peduli seberapa bagus artefak suci itu, itu tidak akan terlihat di mata Lucen. Oleh karena itu, tidak masalah jika Anda tidak dapat mengenai binatang buas tingkat 9. Bagus, Yuli menjawab, lalu berkata, Bos, bisakah kamu melepaskan Xiaoyu dan mengantar kami? Xiaoyu adalah binatang suci jadekilin, yang garis keturunannya menekan semua binatang. Yuli, sebagai panglima tentara, tentu saja tidak akan melupakan senjata penekan binatang milik Xiaoyu. Tidak, Xiaoyu tidak boleh keluar dari tempat hantu bernama Town Beast Mountain ini. Lucen tidak berani membiarkan Xiaoyu keluar, jika kaisar binatang tua itu keluar untuk berpatroli di gunung, itu akan menjadi masalah besar.